Terima kasih. 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 Senyumnya manjen, manjen, manjen. Ini gimana sih? Injil sebelah sini coba. Biar samaan nih, kita lihat dulu ya. Wah. Udah sih, cakep sih. Eh, tapi lu kurang senyum. Jangan novel cinta-teman. Jangan novel cinta-cintaan terus yang diladenin. Ngeladenin orang nombong tuh gak habisin energi, bun. Apalagi kadang ngobrolannya gak seru. Lebih seru baca novel. Makanya, makanya lo harus liat, makin kesini. Iya, makin kesini. Andin jadi jarang pulang bareng. Kasian dia, dicoykin terus. Gak apa-apalah. Gue jadi bisa lebih tenang baca novel. Target gue, tiga novel selesai gue baca minggu ini. Sebelum tahun baru. Indra tak pernah bilang kalau di sana akan banyak orang datang. Tak ada Sarah kenal di tempat itu. Tapi matanya terpaku ke satu pemuda. Beberapa kali Sarah dan pemuda itu saling berpapasan. Tapi tak pernah saling menyapa. Sarah tak berani menatapnya. Mata Sarah hanya tertuju pada ransel pemuda itu. Ada gantungan kunci karabener hijau mengait sebuah tumbler dengan nama tergrafir di atasnya. Narendra. Tepuk. Tepuk. Terima kasih telah menonton Permisi, kakak. Pesanan kebijetannya satu. Jatah dari sini. Terima kasih, mbak. Terima kasih. Dengan sering hati. Permisi, selamat pagi. Cek tiketnya, mbak. Oh iya, sebentar. Oke, silakan. Mbak Sarah mau liburan ke Jogja, ya? Sarah. Saya bukan Sarah, pak. Itu di tiketnya, namanya Mbak Sarah. Permisi, mbak. Muriya. Sorry. Kopi Muriya. Aromanya khas banget. Sorry. Cara pengenalannya salah, ya? Sarah, kan? Tadi gue dengar kondek itu dengan mengenang-enang Sarah. Tidak salah. Gue Narendra. Narendra? Iya. Gue Narendra. Nama lengkap, pak? Narendra, jenuh, guruk. Bulan-bulan kemudian, mereka bertemu lagi di depan kaki gunung. Tepat di pintu gerbang pendakian, saat matahari tenggelam. Barangkali, angin, bumi, udara, dan air sudah bersekutu mempertemukan mereka lagi. Namun Sarah tak peduli siapa yang bersalah. dia juga tak peduli dia dan pemuda itu masih tak saling menyapa. Yang dia syukuri, dia telah mengenal nama panjang pemuda itu. Narendra Aji Negoro. Nama gue terlalu patriotik, ya? Emang banyak sih yang ngomong. Ya, tipe nama angkatan bokap-nokap. Menurut lo, siapa yang bakal nyapan duluan? Apa siapa? Narendra Aji Negoro. Narendra Aji Negoro. Ovel. Oh. Gue baru banyak sampai nama-nama 2302 sih. Kalau menurut gue sih, Narendra duluan ya? Kenapa gitu? Karena dia tuh anak menung. Free spirit. Dia tahu apa yang dia mau lakuin dan dia ikutin dan hati dia. Kalau emangnya kayak gitu, kenapa ngediasa apa dari awal aja? Mungkin momennya kurang pas. Terus kapan momen yang pas? Hmm, setelah dia mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan. Kok lo tahu sih? Kan gue udah bacaan gue. Udah boleh gue minum nih? Tapi gue udah bayar ini. yaudah deh, kenalan ulang kali ya. Oke, kalau emang nama lo bukan Sarah, tapi kenapa di tiketnya itu tertulis nama Sarah? Ya gue juga gak tahu. Terus? Gue harus manggil lo siapa dong? Hmm, ayo aja. Suruh, suruh, suruh. Jokap, bentar ya. Ayo ma. Bentar lagi sampai Jogja kok. Oh iya bunda. Selalu nyaman. Hah? Kok gak ada? Bisa nikmatin sama Sarah. Hmm, Andin. Andin, Andin, Andin juga gak ada. Foto. Ehm. Foto bareng bunda di stasiun tadi pagi. Kok gak ada sih? Jadi sih kayaknya kemarin. Cuman nanti aku gak balik lagi. Ma. Ma, ma, ma. Bentar lo ma. Tunggu, 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 tunggu. Ketinggalan. Oh ya, makasih. Eh, tunggu dulu. Mau temenin gue gak? Keliling Jogja. Mimpi-mimpi manusia Pasti jadi nyata Dengan berbagai cara Mereka yakin meraihnya Tetapi tidak atas apa yang kau lakukan padaku Buasannya mungkin tidak membuatku berteku Jangan kau gantung aku di bawah pohon Tau geng Tau geng Aku kasih tau kau gantunglah di bawah pohon yang lebih tinggi Jangan kau gantung Jangan kau gantung aku di bawah pohon Tau geng Lo sebenernya ngapain ke Jogja? Rencananya sih Rencananya sih Gue mau ke Semeru Emangnya orang tua lo gak apa-apa? Lo taman baruan malah naik gunung Mereka udah pangguk Ya udah tau juga gitu Gue tuh naik gunung buat sejarah Kemakam temen gue Yang hilang 2 tahun lalu di Semeru Eh Lo gak ada rencana gitu sama keluarga lo? Gak ada Lagian gue juga males kalo di rumah Nyokap tuh pasti nanjang macem-macem Resolusi tahun baru lah Kuliah lah Ah banyak banget pokoknya Eh tapi Lo tuh harusnya turun di Malang kan? Kok nekat banget sih turun di sini? Kadang kita emang punya rencana ya? Tapi Terkadang kita juga mesti ngambil resiko di luar rencana Dan ngikutin apa kata hati Bengong mulu Masa bengong ciu Mimpi-mimpi manusia pasti jadi nyata Oh dengan berbagai cara mereka yakin untuk meraihnya Buasannya mungkin tidak membuatku berteguh Jangan kau gantung Teknik yang keranjikan baca novel romantis Menarik Lo pernah kepikiran buat nulis novel sendiri? Baca sama nulis itu dua skill yang berbeda Tapi sampai sekarang Gue juga masih bingung kalo udah nulis nanti mau ngapain Itu masih jadi salah satu pertanyaan buat diri gue sampai sekarang Kayaknya emang kita tuh gak perlu tahu semua jawabannya sekarang lagi Tapi Kayaknya emang penting Gue terus bertanya Mungkin satu saat Tanpa kita sadarin Kita bakal nemuin diri sendiri Dan mengalami jawabannya Bentar 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 Kayaknya gue pernah tahu deh omongan kayak gitu dimana Ehh Rilke Later's to Young Paul Ya kan? Mau baca Rilke juga ternyata Atau mungkin lo juga bisa jadi kayak Rilke Tapi setau gue ya Biasanya Gen Z itu paling susah buat dikekang Ini lo nurut-nurut aja Emang lo happy pelari teknik? Menurut gue Masuk teknik itu salah satu cara buat Bikin akap happy Terus Cara bikin happy diru sendiri gimana? Pasti lo sayang banget ya mencokap loy Penumpang yang kami hormati Sesaat lagi Kereta api Taksakan Akan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta Bunda Bunda From Indonesian Railways Company See you on your next trip Bunda please Ada 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 Halo bun Halo Aku udah nyantai Jogja ya Oh syukur kalo gitu Nanti tahun baruan Aku balik lagi ke Jakarta ya bun Mau tahun baruan bareng sama bunda Tumbek banget Iya Ih ibu mau nyetir dulu ini Nanti aku telepon lagi ya bun Ini punya lo ya? Ketinggalan tadi Tunggu Makasih ya Oh ya Maikah Bye yuk Dari balik jandela kereta Aku bahagia Kita semua berhak menulis cerita hidup kita sendiri Dari semua cerita Kayaknya cerita yang paling menarik Adalah cerita tentang hubungan antara manusia di bumi Tentang pertemuan Perpisahan Atau tentang janji Untuk bertemu lagi Baik Tunggu keretaku tiba Pukul setengah dua Tunggu aku seperti biasa Beran dua stasiun Jogja Biarlah Biarlah Kita pelajar Bung sama-sama tuh Kata orang aku tuh ku beratnya nama Narendra Orang sekuat dewa Aku suka nama itu Kalo kata orang nama itu udah Allah Tapi kamu tau gak sih arti nama mahika itu apa? Bumi Kayaknya orang yang dikasih nama itu tuh didoain biar selalu inget untuk ngejek bumi Gak kemana-mana Gak kebanyakan ngayam Taruh-taruh Maika Itu.. Maika itu siapa sih? Bersama Biarlah Kita pelajar Kita pelajar Kita pelajar Tunduk bersama-sama waktu Kita bersatu, bersama, kita kajam Kan semua rasa kita, kan jadi nyata Berjantung bersamamu, bahan yang bahan selama harimu